Oknum Pegawai Negeri Sipil Asal, Sumbawa ini diamankan subjet 2 Direkturat Narkoba Polda NTB. Tersangka ditangkap polisi saat melakukan transaksi di sebuah komplek perumahan di Kelurahan Jempong, Mataram. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sedikitnya 52,05 gram narkoba jenis sabu, alat hisap, timbangan, serta sejumlah uang yang diduga hasil transaksi. Dari penyidikan kepolisian, tersangka diduga berperan penting dalam lalu lintas perdagangan narkoba jenis sabu di seluruh wilayah NTB, termasuk mengontrol peredaran masuknya barang terlarang tersebut. TKP-nya adalah di BTN Kodi Asri, Jalan Malik Ismail, 3 Blok P No. 5, Kelurahan Jempong, Mataram. Ada pun tersangkanya, yaitu berinisial JA, yaitu lahir di Sumbawa, 3 Oktober 1975, yaitu pekerjaannya seorang PNS di Sumbawa, alamat yaitu di Lamenta Bawah, RT01, RW04, Desa Lamenta, Kecamatan Empang, Sumbawa. Di hadapan petugas tersangka asal Lamenta Bawah, Kecamatan Empang ini mengaku sudah hampir 2 tahun mengkonsumsi narkoba. Sejumlah sanksi menanti tersangka, mulai dari 20 tahun hukuman penjara, termasuk kemungkinan dicopot sebagai pegawai negeri sipil. Dari Mataram, Nusa Tenggara Paran, Budiman, Kiat TV